Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Danti pada channel youtube Bukupedia University. Biasanya, kata satelit mengacu pada mesin yang diluncurkan ke luar angkasa dan bergerak mengelilingi bumi atau benda lain di luar angkasa. Satelit adalah bulan, planet, atau mesin yang mengorbit planet atau bintang. Misalnya, bumi adalah satelit karena mengorbit matahari. Satelit terbang di atas awan, rebut, dan molekul di atmosfer. Nah, pada video kali ini, kita akan mengetahui fakta-fakta unik satelit. Tonton terus videonya. Yang pertama, pada tanggal 4 Oktober 1957, satelit buatan manusia pertama yaitu Stupnik 1 diluncurkan ke orbit oleh Uni Soviet. Stupnik 1 meluncur dengan roket R-7 yang merupakan modifikasi SS-6 Sepuat rudal balistik antarbenua milik Uni Soviet. Pencapaian luar biasa ini secara luas diartikan dengan memulai balap angkasa atau Space Race lanjutan antara Amerika Serikat dan Rusia untuk menjadi negara pertama yang mendaratkan astronaut di bulan dan mendominasi eksplorasi ruang angkasa. Yang kedua, setiap tanggal 4 sampai 10 Oktober diperingati sebagai International Space Week. World Space Week adalah acara antariksa tahunan terbesar di dunia. Pada 10 Oktober 1967, Magna Sarta of Space juga dikenal sebagai perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya. Yang ketiga, beberapa satelit bergerak dengan kecepatan 18.000 mil per jam. Untuk mengirim satelit ke ruang angkasa, roket harus terbang 100 hingga 200 km di atas bumi untuk keluar dari atmosfer. Begitu berada pada ketinggian orbit yang ditentukan sebelumnya, roket mulai mengarah ke samping dengan kecepatan hingga 18.000 mil per jam. Itu berarti, dalam satu hari, satelit dapat melakukan perjalanan keliling dunia sekitar 14 kali. Yang keempat, satelit terbesar yang mengorbit dunia adalah Stasiun Luar Angkasa Internasional atau International Space Station atau ISS. Di mana, ISS merupakan proyek gabungan dari 5 padang antariksa atau NASA, yaitu AS, Russian Federal Space Agency, yaitu Rusia, Japan Aerospace Exploration Agency, yaitu Jepang, Canadian Space Agency, yaitu Kanada, Brazilian Space Agency, yaitu Brazil, dan European Space Agency atau Uni Eropa. Yang kelima, Digital Globe memiliki empat satelit di seluruh dunia pada saat terbentuk yang siap untuk mengambil gambar instan dari peristiwa dunia. Digital Globe adalah sebuah perusahaan citra satelit komersial yang didirikan pada tahun 2001 dan saat ini berkantor pusat di West Jiminer, Colorado. Satelit ini mengintegrasikan mosaik citra satelit Ortostrasi Viet untuk membuat gambar tunggal yang kaya data untuk pemataan GIS cerdas. Satelit ini berguna untuk mencapai hasil berlapis untuk berbagai jenis analisis. Begitu saja fakta-fakta unik dari satelit, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.